Halo Sobat semua Para teman-teman subscriber gue Jumpa lagi di channel youtube saya Robby Sunandi ya Kali ini saya akan membuat video Video tentang cara tips diet turun berat badan Ini sesuai pengalaman pribadi saya ya Karena saya dulu tempat naik berat badan Itu lumayan berat ya Nanti kita lihat foto-foto saya yang dulu Dan saya Saya lihatkan nanti foto-foto yang dulu saya di tahun-tahun 3 tahun yang lalu Itu saya berat badan saya sangat gendut ya Karena pola makan berantakan Dan Pola tidur berantakan Dan itu sangat pengaruh dengan Berat badan kita ya Dan apalagi kita semakin umur bertambah Umur bertambah Usia bertambah Itu metabolisme tubuh kita semakin Lambat ya Jadi Sebelum lanjut silahkan teman-teman dulu subscribe channel saya Sebelum menonton sampai habis Subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol lonceng Biar selalu update video-video terbaru dari saya Ini video akan berlanjut Kita akan membahas tentang pola makan Pola tidurnya Bagaimana Dan kita akan membahas Itu Bagaimana teman-teman Makannya sedikit Makan hariannya sedikit Jarang makan nasi Tapi berat badannya Kalau nambah ya Itu akan kita kupas juga Silahkan dulu subscribe Jika sudah Kita langsung lihat Foto-foto saya yang dulu ya Silahkan Terima kasih telah menonton Ya jadi itu dia Foto saya yang dulu Itu sekitar 3 tahun yang lalu ya Dan dengan foto Saya sekarang Itu yang kurus itu foto saya yang sekarang ya Jadi itu waktu saya gendut Itu di sekitar Tahun 2014 ya Sekarang udah tahun 2020 Waktu itu saya Berat badannya Sekitar 80-an ya Dan Seusai saya Menikah Itu berat badan saya Naik drastis ya Itu naik drastis Naik sekitar 10 kilo lebih Karena pola makan berantakan Jadi malam itu saya makan sembarangan Makan seperti junk food Seperti Nasi goreng Mie goreng Itu pun gak cukup Satu bungkus Dua bungkus Habis itu minum Kek telur Ya Makanan seperti itulah Itulah hari-harian makanan saya dulu Di waktu saya Pola makan berantakan Dan makan siang saya makan nasi itu Nasi padang Kuahnya harus banyak Pakai sayur Pakai kerupuk Segala macam ya Pakai pergedel Kadang gak cukup pakai telur radar Ya hari-harian begitu lah Pola makan saya Dan sarapan pagi saya pakai Makan lontong Kuah bule ya Pagi makan lontong Pakai kerupuk cabai Bawan Ya Seperti itu Pola makan saya dulu Dan sore Keluar lagi Sama istri Pergi makan bakso Makan sore Bakso Itu berlanjut Sekitar tiga tahunan Dua tahun Sekitar dua tahun Atau tiga tahunan lah Itu berlanjut Dan Sampailah berat badan saya naik Sekitar Mendekati Satu sekilo Mendekati Seratus kilo Habis itu Saya putuskan Untuk Diet ya Putuskan Untuk diet Jadi Begitulah Kehidupan saya Sebelum saya Mutuskan untuk diet Maka pola makan Berantakan Dan saya Malam pun Begadang Tidurnya jam dua Terkadang jam tiga Sering begadang ya Nonton bola Nanti kita Kita Bahas Begadang itu sangat Berpengaruh dengan pola Diet kita ya Ya Lalu yang saya lakukan Setelah Saya memutuskan Untuk diet Yang pertama saya lakukan adalah Olahraga Ya Karena olahraga itu Sangat berpengaruh Menurunkan berat badan Ya Minimal olahraga Jogging Lari santai itu Minimal satu hari Sepuluh menit Atau Joggingnya Sepuluh menit Non-stop masuk Maksudnya ya Atau lima menit Non-stop Ya Pembakaran kalori Jadi yang terpenting Dalam diet ini adalah Membatasi Asupan kalori Masuk ke dalam tubuh Ya Nanti kita bahas juga Jadi kita Untuk video ini Kita gak Saya gak mau Video terlalu panjang ya Nanti teman-teman Pada bosan nonton Ya Kuncinya disitu Kita membatasi Asupan Kalori masuk ke dalam tubuh Ya Jadi Kalau teman-teman ingin Menurunkan berat badan Dengan cara aman Nyaman Ya Itu Yang harus kita lakukan ya Memasukkan kalori Defisit kalori ya Bahasa trend sekarang ya Defisit kalori Yang biasa Makannya pagi Itu misalnya Makannya Lontong Lontong sayur Atau lontong picel Itu Sebaiknya diganti Bukan dikurangi Tapi diganti ya Dengan makanan Seperti Menjadi Roti gandum Ya itu sangat efektif Sekali Dan makan siang Biasa makan nasi padang Itu Dirubah menjadi Makanan putih Nasi putih Kasih cabai Boleh pakai kuah Tidak masalah Cuma sedikit Tidak masalah Itu tidak ada Pengaruh Dan porsinya Dipotong Itu yang kedua ya Yang ketiga Itu Makan malam itu Sangat Tidak Dianjurkan ya Makan malam Sebab kita Di malam hari itu Kita Sudah waktu tidur Jadi Satu jam sebelum tidur Itu Diusahakan Tidak boleh makan Karena itu akan Merusak Organ tubuh juga Selain Menambah Berat badan Itu sangat Berpengaruh juga Organ tubuh kita Jadi Usahakan makan itu Jam 6 sore Atau jam 6 Masuk Jam 6 maghrib Itu makannya Seperti nasi tadi Bisa Atau diganti Dengan yang lain Bisa Nasi putih Bisa Itu nanti kita Di video selanjutnya Akan saya bahas Apa-apa aja Makanannya Dan saya Akan Tunjukkan Gimana cara Pengolahan masakan Dan segala macam Sekarang ini Dasar-dasarnya dulu Jadi Sore itu Makan batasnya Jam 6 Jadi malam Jika kita Tidurnya Jam 9 malam Itu Masih bisa kita Cemilan Jam 8 Jam 8 Itu cemilan Cemilannya Yang pastinya Gak boleh Yang berkalori tinggi Ya Palingan seperti Roti Bisa Masih bisa roti Ya Dan Istirahat Malam Di bawah Jam 11 malam Itu kita harus Sudah istirahat tidur Ya Itu yang paling perlu Jadi Di sini Gak ada Istilah Begadang malam Ya Beda lagi Orang yang kerja malam Itu gimana Itu nanti kita bahas Ya Sekarang yang ini dulu Jadi malam itu Kita tidurnya Jam 9 malam Walaupun Ada juga Yang tidur Jam 12 malam Itu diusahakan Jangan ada Masuk Makanan Di malam hari Kalau bisa Cuma minum air putih Saja ya Itu tips Yang pertama Dari saya Yang saya Lakukan Yang pribadi Saya lakukan Diet tersebut Dan untuk makanannya Itu tergantung Jika Anda ingin Turun berat badan Plus berotot Itu beda lagi Makanannya Atau ingin Turun berat badan saja Itu beda lagi Makanannya Jadi Hati-hati Dalam Melakukan diet Ya Kalau tidak ada pembimbing Itu sangat berhati-hati Sekali Karena itu Akan membahayakan Kesehatan Anda Yang pastinya Nanti Kalau sembarangan Diet itu Kita nanti Akan ada Seperti Sakit Asam lambung Ya Kemah Jadi Berhati-hati Melakukan diet Harus ada Minimalnya Ada teman Yang berpengalaman Di bidang diet Itu Sendiri Jadi Jangan sembarang Melakukan diet Itu ada juga Diet Kita Seminggu Turun berat badan Dan itu Yang hanya turun Hanya kadar air Bukan lemak Ada juga yang seperti itu Jadi kebanyakan Orang diet Cuma satu minggu Habis itu Setelah satu minggu Naik lagi Satu minggu Turun Tiga kilo Satu minggu Kemudian Naik lagi Empat kilo Itu namanya Diet Pengurangan Air Bukan lemak Jadi beda Nanti kita bahas lagi Jadi sekarang Sampai disitu aja Teman-teman Pahami dulu Itu yang tadi Yang saya bilang Dari satu sampai tiga tadi Jika sudah Paham Nanti kita akan lanjut Di video selanjutnya Bagaimana Cara pola Makan Pengolahan makanannya Mana yang Nyaman Di lambung Jika ada teman-teman Yang masalah lambung Atau masalah Asam lambung ya Bisa teman komen Apa-apa aja Makanannya Nanti saya akan Buat videonya Saya akan Bantu ya Semoga Cocok Untuk teman-teman semua Tapi menurut saya Ini cocok Untuk semua orang Tidak ada cocok-cocokan Pasti cocok Karena ini Sistemnya Defisit kalori ya Nomor satu tadi Pola makan Asupan kalori Dibatasi Masuk ke tubuh Kedua Olahraga ya Yang ketiga Istirahat cukup Kita akan lanjut lagi Video-video selanjutnya Saya akan Kupas tuntas Tentang diet ini Buat teman-teman Jangan ragu In komen Nanti saya akan Bahas di video selanjutnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Bagi yang sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa